Halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Taimanin RPG Ecstasy, yang mana game ini tuh udah rilis ya Cuman sayangnya untuk rilisnya kali ini tuh baru ada di server US guys Jadi kalau misalnya kalian pengen main, kalian tuh harus menggunakan VPN US Dan install via Playstore ya Dan disini gue udah masuk ke dalam gamenya Dan memang untuk konsep gamenya itu sendiri mengusung tema anime yang diadaptasi dari anime lawas gitu ya Dan seperti yang kalian lihat, modelan animenya tuh kayak gini Oke, disini gue langsung start game aja Dan disini gue disuruh buat ngisi nick, kita pake DGID seperti biasa Bisa kah? Kayak disini gue udah masuk ke dalam gamenya, dan ini tuh ada sedikit dialog Oh, desain latarnya bagus banget dong Dan ini karakternya mana nih? Cuman ini doang kah? Tapi untuk subtitlenya kok masih menggunakan bahasa Cina ya? Eh, bahasa Jepang maksud gue Oke Gue skip aja kalau gitu Dan disini kita udah masuk ke dalam UI-nya Dan kita ikutin lagi tutorial Aneh banget ya, padahal udah ada di server US Tapi masih menggunakan bahasa Jepang guys Oke, harusnya bahasa Inggris sih Apa ada pengaturan atau gimana gitu Kita ikutin dulu tutorialnya Untuk animasi pertamanya gak usah kita skip aja Dapat apaan kira-kira? Dan karakter SR, bocil dong Nah, ini dia karakternya sekarang udah ada ya Temanya emang anime klasik gitu sih Dan sekarang kita disuruh ngapain nih? Ini es krim buat apaan? Buat naikin apaan tuh? Dikasih es krim dong Oke, kayaknya sekarang kita disuruh buat ngatur formasi Dan kalau misalnya kalian lihat Ini tuh kita bisa memakai 5 karakter mungkin ya Dan ini tuh kita bisa ngatur formasinya Kita gas aja langsung Dan ada 5 slot karakter ya totalnya Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam battle-nya Ya, kira-kira untuk battle-nya gini lah ya Konsepnya itu turn base Tapi keren sih kalau kata gue ya Gue suka desain visualnya sih guys Dan ini? Apaan nih? Oh, buat ngeheal potion gitu kan dia Dan kalau yang hijau Ini skillnya mungkin? Oh iya, skillnya Cuman skillnya gak ada animasi kah Atau gimana gitu Jadi untuk UI-nya itu Cuman ada skill Buat ngeheal sama normal attack dia ya Dan ini buat apaan? Udah kelar Dan disini gue dikasih semacam item gini Kalau misalnya kita udah kelarin stage gitu Dan sekarang kita dikasih kayak semacam daily login gitu guys Selama 7 hari ya Dan untuk hari ke-7 kita bakalan dikasih karakter baru SR doang sih Dan ini untuk kristal-kristal gini Fungsinya buat apaan? Oke, masih ada yang lainnya juga ternyata Dan ini apaan nih? Ada daily quest, ada main quest, sama event quest ya Banyak banget ternyata fiturnya Oke, kita masuk ke capter pertama Terus kita milihnya yang mana? Yang atas kah? Gak ada tutorial guys Cuman ini tuh masih menggunakan bahasa Jepang Jadi bikin gue bingung sih Langsung kita gas aja kali ya Atau bisa pake karakter tambahan Jadi gue dapet karakter yang ini sih Lumayan kali ya kita pake disini Oke, udah kelar Kita lanjutin aja Ini dia Dan kayaknya tadi kita dikasih karakter buat trial mungkin Kita normal attack dulu Ini kita normal attack juga Ini udah gak bisa Kalau ini Oh, jadi untuk yang atas ini tuh Buat nambahin SP-nya Untuk ngeluarin skill Sedangkan kalau ini tuh mungkin buat Entahlah ya Gue juga gak tau guys Udah amat sih Kita normal attack-normal attack aja Kita udah masuk ke wave ketiga Kita coba buat keluarin skill-nya Tapi ini kita bisa auto sih Kita pake mode auto aja Kalau gitu Nah, sekarang kita udah masuk lagi guys Kedalam gachanya ya Jadi untuk gachanya itu Ada yang premium gacha kayak gini Jadi untuk premium gachanya itu Ada dua banner Dan gue gak tau sih Itu tuh buat apa aja Dan kita coba yang ini Bisa kah? Oh, bisa dong Ini buat beginner kah? Kita tap Dikasih R Lumayan Dan ini tuh ada gacha biasa ya Ada yang premiumnya Ada yang tiket gacha Ada yang Friend gacha Seperti ini Oke Cuman gue gak punya Ininya sih Cuman ini tuh Distance crafternya juga Lumayan bahaya guys Oke Kita balik dulu ke Home-nya Dan ini tuh Gue liat kayak ada Tanda seru gini Kita coba buat Main-main ke UI-nya dulu ya Kita claim-claim dulu guys Yang bisa di-claim Lumayan Ini tuh email kah? Apa gimana? Oke Ini juga ada yang bisa kita Claim kah? Gak ada Kalau ini Oke Lumayan Dapat begituan Next Tadi gue dapet tiket gacha Kalau gak salah Oke Cuman dapet satu doang sih Dan disini buat 11 kali gacha tuh Ternyata cuman butuh 500 diamond ya Atau kristal gini Oke Gue bakalan Mungkin bakalan kumpulin dulu aja Jadi kita fokus ke Battlenya dulu guys Sekarang kita langsung Masuk aja ke Main questnya Tadi tuh kan gue Kelarin event quest ya Jadi sekarang tuh Kita fokus ke Main quest aja Cuman ini tuh Maksudnya apaan ya? Gak ngerti gue guys Sumpah FP10 Jadi ini tuh mungkin kayaknya Tergantung penggunaan FP Kali ya Kalau gitu kita coba masuk ke sini Cuman ini AP gue Oke Kita langsung gas aja Kalau gitu Sayang banget sih Game yang kayak gini tuh Entah kenapa Masih menggunakan bahasa Jepang guys Padahal untuk Playstore nya udah ada di US Gitu loh Aneh banget sih Mungkin abis ini Gue bakalan coba Main-main ke Pengaturannya Jadi gue lupa buat Liat pengaturannya guys Oke udah kelar Disini gue bakalan coba Liat pengaturan Ada pengaturannya Liat pengaturannya Dimana Gue udah coba Buat liat-liat UI nya guys Cuman gue gak ketemu Yang kayak Modelan pengaturan Gitu ya Dan di menu nya pun Seperti ini Apa yang Mau gue liat Coba Oke Dan ini tuh Juga ada Kayak semacam Story event gitu Kayaknya kita Bakalan dikasih Karakter baru kali ya Kalau misalnya kita Kelarin kayak Semacam story event Gini guys Dan ini bahaya Banget sih Oke Kalau itu gue bakalan Lanjut buat main Di main quest aja Kita bakalan Kelarin ini dulu Mungkin ini bakalan Jadi main quest Terakhir gue Di game ini Dan gue bakalan Coba di bagian atas aja Ya untuk battle nya Itu bisa dibilang Simple banget ya Cuman ini tuh Kalau misalnya Udah menggunakan Bahasa inggris Lumayan seru Si guys Kalau kata gue ya Tapi Ya itu tergantung Kalian lagi Kalau gue sih Ya seru-seru aja Si Yang gue suka Dari game ini tuh Paling desain Karakternya Dan juga Modelan battle nya Oke Dia healer Ternyata Kayaknya karakter gue Hampir maining soy Dan kalau misalnya Kalian perhatikan Jadi setiap karakter itu Punya Damage yang berbeda-beda Ya tergantung Elemen ke Apa gimana Karena ada yang Damagenya itu Kayak weak Ada yang resist gitu guys Jadi mungkin Ada yang kebal Ada yang Resisten gitu ya Menurut gue Ada yang resisten Ada yang Lemah gitu guys Oke Mungkin sampai disini dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan untuk kalian yang pengen main Silahkan cek link di deskripsi Gue udah taruh linknya disitu Dan seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye